Halo semua, saya Lep Marta, tapi saya biasa dipanggil Marta, saya gak mudah lagi. Tapi duduk disini mudah kok, maksa, maksa. Iya, akhirnya ini umur 40 tahun. Nah, tapi saya bersyukur banget ya, saya sangat bersyukur dengan perjalanan investasi saya. Saya bisa ada disini bertemu dengan teman-teman anak-anak muda yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Dan banyak teman-teman juga yang sudah mulai mengerti tentang investasi, jadi saya juga terima kasih pada Superdance Topic untuk acara ini. Karena jujur aja nih, zaman saya mana-mana kayak begini-begini ya, susah ya gitu. Boleh saya minta dong keputarannya tadi dari Jomber dan Broker ini dan juga Kak Lantan nih, kalau saya biasanya panggilnya Kak Ruth. Silahkan, silahkan. Iya, lalu kalau mengenai investasi, sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, kalau buat saya, investasi itu lebih pertama itu ya, lebih ke diri sendiri dulu. Kita harus tahu, kita harus bisa mengenal diri. Kita harus bisa tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Lalu kita berjuang setiap hari untuk bisa menjadi diri kita yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Itu buat saya investasi. Tapi, kalau saya ada rejeki, saya suka nabung. Nah, saya ini ibu rumah tangga yang hobinya nabung. Jadi, sejak sebelum saya bekerja, bahkan sejak sebelum saya sekolah, setiap kali ada rejeki itu saya nabung. Jadi, nabung itu udah kayak kebutuhan kali ya, kebiasaan gitu. Jadi, waktu itu saya nabung itu mulai dari, dulu kan namanya anak-anak yang suka dikasih uang gitu ya, sama orang tua, sama nenek, kakek gitu. Itu saya tabung, apalagi kalau dapat uangnya yang besar, itu saya kakir-kakirin gitu. Nah, mulai dari segitu, saya seneng kan kalau nabung itu segini, udah segini gitu. Waktu itu saya berkata-kata kayaknya ke Mas Aldi ya. Nah, lalu saya berpombang, gak hanya di dompet aja ya. Lailah diberkain rekening tabungan sama orang tua, lalu buka deposito, lalu kemudian mulai ke utama bekerja, gitu kan, ke obligasi, rekan dana, dan itu memang saham. Itu perjualan dari investasi saya. Oke, berarti kalau ngamatan ini bertahap ya, bertahap dari nabung dulu, kemudian deposito, obligasi, baru terakhir yang paling agresif saham gitu ya. Jadi, saya juga waktu bekerja dulu, saya selalu sudah kebiasaan sih ya, bikin malu kan dari 30% dari penghasilan saji, dari gaji, itu pasti saya sisihin dulu untuk nabung. Oke, 30% ya? Jadi malu ya, jadi baru saya, apa, untuk kebutuhan saji atas, bulan itu apa, nanti kalau ada rezeki lagi, ya ditabung lagi. Jadi saya memang apa-apa ditabung sih, kalau rekening ditabungan saya apa? Kalau saya juga 30% cabung, tapi buat rekening, Kak. Jadi salah. Tapi happy, gitu kan. Tapi kita memang, ya saya nggak mungkin juga loh, nggak ada yang senang-senangnya buka check-out, show feel lah, gitu ya. Iya, 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 buat hiburan, ya. Ya memang yang sesuai dengan kebutuhan, kalau kita memang butuh untuk jalan-jalan juga, ya matang ya. Asal ditake, begitu ya. Ini mirip nih kalau orang investasi saham, jangan pakai duit panas gitu ya, apalagi hutang, dan lain sebagainya. Ya, prinsipnya kurang lebih sama. Kalau memang kita belum bisa, jadi jangan dipaksakan. Oke, siap, siap, siap. Menarik, ini menarik.